Selamat pagi saudara bersama saya Melki Hari ini tema saya tentang kedewasaan Terambil dari Titus 2 ayat 6 yang bunyinya Demikian juga orang-orang muda Nasihatilah mereka Supaya mereka menguasai diri dalam segala hal Menjadi tua itu otomatis Tetapi menjadi dewasa itu pilihan Dengan bertambahnya umur bukan berarti otomatis Akan bertambah dewasa Karena kedewasaan seseorang Salah satunya diukur dengan kemampuannya Dalam menguasai diri dalam segala hal Nah kedewasaan sangat diperlukan Dalam segala aspek kehidupan Baik pelayanan, persahabatan Terlebih dalam rumah tangga Mari kita menjadi dewasa Karena kebijaksanaan akan mengikutinya Semakin kita dewasa Maka semakin kita bijaksana Tuhan memberkati Today my devotion about maturity Maturity is not talking about the age Maturity is not talking about the age Maturity is about how we can control ourselves So normally the maturity Will be followed by the wisdom So more maturity There will be more wisdom God bless you all And God bless you for CL Who already enjoy the birthday time And enjoy the vacations And I pray for your life The future will be more brighter and brighter Selamat berkarya Selamat beraktivitas Dan juga untuk Lea Arema Untuk Cipoye Terus Tuhan pulihkan kesehatannya Supaya luka-luka setelah dioperasinya Cepat sembuh dan kering Tuhan memberkati juga untuk Lea Arema Untuk Anemelka Untuk Pak Tonitikwalu Serta untuk Bu Ratno Dan juga untuk semuanya Biar Tuhan memberkati kita semua Dan terus kita menjadi dewasa Tuhan memberkati God bless you all Selamat menikmati